Bulem Sucun Jilid 20. Sebelum naik ayah pernah berpesan, kecuali dari atas puncak ayah melepaskan kembang api tanda sos, siapapun dilarang naik ke sana, malah dipesan pula wanti-wanti supaya aku dan kau tidak turut campur dalam persoalan ini. Begitu? Menurut ayah katanya musuh yang datang kali ini adalah seorang tokoh tenar yang kenamaan, diminta kita harus hati-hati supaya tidak dipandang ringan oleh musuh. Kakak beradik saling bercakap sendiri sehingga Giyok Liyong menjadi melongo di pinggir menyepi seorang diri. Maklun hakikatnya terhadap riwayat dan asal usul Ang Imoli Li Hang sedikitpun Giyok Liyong tidak tahu apa-apa, walau sekarang dari pembicaraan mereka dia berani memastikan bahwa Li Hang adalah salah satu warga dari Yeu Bing Mohek, namun dia sendiri belum berani ambil kepastian apa tujuan dan maksud orang terhadap dirinya. Maka begitu ia mendengar kata-kata menepati janji di atas puncak lereng itu, lantas ia menjadi maklum bahwa janjinya untuk hadir meluruk ke Yeu Bing Mohek pada tiga bulan yang lalu kiranya sudah tiba saatnya. Dirinya terang sudah setindak terlambat, lalu orang yang menepati janji di atas itu apakah gurunya? Kalau itu benar betapa juga aku harus segera menyusul ke sana. Lalu pura-pura ia batuk-batuk, katanya, eh, nonali. Aku. Titik. Tanda petik. Haya, coba lihat aku sampai kelupakan memperkenalkan kalian seru Li Hang memutus kata-kata Giyok Liyong. Ini adalah engkuhku, yang diberi nama julukan Ang Imosu, Iblis Merah, Li Hang, dan dia adalah kimpit Jan Hun Masyao Hiap yang menggetarkan dunia persilatan di Tiong Goan. Berjelilatan pandangan Ang Imosu Li Hang katanya ragu-ragu. Dik. Li Hang cemberut, katanya meluruk sambil mengurut kening. Toh aku, tamu sudah sampai di ambang pintu, masa tidak kasilahkan orang masuk ke dalam gua. Giyok Liyong menjadi keripuhan, katanya tergagap, nonali, kedatanganku ini adalah. Tanpa menanti Giyok Liyong berbicara habis Li Hang sudah menyelak, untuk menepati janji di Im Hang G bukan, kenapa tergesa-gesa? Kutanggung takkan sia-sia dalam perjalananmu. Saat mana berulang kali terdengar suara bentakan dan damparan angin keras di atas puncak sana, meskipun suaranya hanya samar-samar dan lembut sekali, tapi kedengaran sangat jelas. Giyok Liyong menjadi tidak sabaran lagi, kitanya, suara itu watak ayahku sangat aneh, kalau sudah dikatakan. Melarang orang ketiga turut campur tangan, siapapun jangan harap diizinkan naik ke sana. Tapi, tanda petik, mari silahkan masuk untuk istirahat sambil berkata dengan kerlingan metu yang penuh arti Li Hang mengulur tangan menggandeng. Tangan Giyok Liyong terus ditarik melompat begitu mendaratkan kakinya di jalan kecil menanjak ke atas sana mulutnya berseru, hati-hati sambil berkata tangan masih menarik. Kencang kakinya terus menjejak tanah lagi terus melambung tinggi ke depan. Tanpa merasa merah jengah selembar muka Giyok Liyong, pergaulan laki perempuan harus ada batasnya, betapa juga tidak baik rasanya dirinya digandeng seorang gadis diajak. Jalan-jalan berlo R.C.N.R.S.R., maka dengan suara lirih ia berkata, Nona Li, lepaskan tanganmu, biar aku jalan sendiri. Benar juga Ang Imo Li Li Hang melepas cekalannya, sambil cekikikan beruntun berapa kali lompatan ringan sekali. Ia sudah menerobos masuk ke dalam gua besar di tengah itu berdiri di ambang pintu gua besar. Ia menggapai tangan kepada Giyok Liyong. Saat mana Ang Imo Suli Liyong juga sudah mengintil di belakang Giyok Liyong, Serunya, Mas Yau Hiap, mari silakan. Giyok Liyong menjadi serba salah, terpaksa ia jejakan kaki badannya lantai melejit tinggi, mulutnya berseru, silakan dengan gaya cengting tiam cuy sedikit kakinya menutul di tanah jalan pegunungan kecil itu langsung ia terus menerobos masuk ke dalam Ye Wing Head. Dilihat dari luar keadaan dalam gua merupakan ruang yang gelap gulita, namun setelah berada di dalam pandangan metu seketika berubah, bukan saja keadaan di dalam terang-benderang malah perabot dan pajangannya serba mewah dan megah sekali, tak kalah dengan hiasan istana raja. Ang Imo Liyong berkata tertawa, di tempat pegunungan, keadaan serba sederhana, harap tidak diteritawakan. Bagi Giyok Liyong sudah tidak bakal memperdulikan segala hal tetek bengek ini, mulutnya lantas berkata, Nona, sebelum ini aku yang rendah betul-betul tidak tahu kalau kau adalah putri dari ketua mohek ini. Li Hang menggigit bibir sambil tersenyum tawar, ujarnya, sekarang setelah tahu lalu bagaimana. Giyok Liyong tercengang akan pertanyaan ini, katanya, persahabatan kita masih tetap baik, apalagi Nona berbudi pada kuklak bila ketemu saatnya pasti ku balas kebaikan ini. Dapat membedakan budi dan dendam, betul-betul pambek seorang laki-laki. Saat ini aku yang rendah tiada tempo tinggal di sini lama-lama. Kau hendak kemana? Aku harus menuju ke Im Hang G. Kau hendak bergabung dengan pendatang itu untuk mengeroyok dan membunuh ayahku? Aku yang rendah tiada maksud demikian. Lalu kenapa kau tergesa-gesa harus pergi ke Im Hang G? Bicara terus terang. Orang yang berada di lereng sana dan tengah bertempur dengan ayahmu itu adalah guru berbudi dari Giyok Liyong. Ha Ang Imoli Hang tersentak kaget sehingga berubah air mukanya. Sementara itu Ang Imosuli Liyong juga sudah beranjak masuk ke dalam gua itu, mendengar kata-kata Giyok Liyong, badannya tergetar hebat, desisnya geram, jadi mulutmu saja yang mengudal jiwa ke sana dan segala kebajikan, tak taunya perbuatanmu sedemikian rendah dan hina-gina, sungguh picik dan memalukan. Dicecar sedemikian kotor dongkol hati Giyok Liyong, serunya lantang, kata-kata saudara ini apakah tidak keterlaluan sedikit? Apakah tuduhanku salah? Dengan lagak dan pamermu ini kau menyelundup masuk ke sini, sedang guru yang kau undang diam-diam naik ke atas LM Hang Gai, apakah kau hendak mungkir lagi? Ang Imoli Liyong menghela nafas, ujarnya penuh kesedihan dan mendulu, kalau benar begitu, teilmut aku salah lihat orang. Seperti disayat-sayat perasaan Giyok Liyong cepat-cepat ia memberi keterangan, karena aku selalu terlibat dalam banyak pertikaian di Kang Ngau, sehingga guruku menjadi khawatir aku terlambat datang dan tidak menepati janji di sini, maka beliau datang lebih dulu untuk mewakili aku, aku sendiri pun belum lama ini mengetahui dari Pat Chi Kewo. Untuk tidak menyusahkan guruku yang berbudemakasi yang malamku tempuh perjalanan jauh memburu tiba di sini, hakikatnya selama ini aku sama sekali tidak pernah jumpa dengan Suhau, dari mana bisa dikatakan aku bersekongkol dan tidak seharusnya pula menuduh aku menyelundup dan menerjang kesarang kalian ini. Tak duga Liyong bersikap kasar dan keras kepala, bentaknya dengan gusar, omong kosong dan main debat belaka, siapa mau percaya obrolanmu, aku khawatir kau bisa datang tak bisa kembali lagi. Belum tentu jengek Giyok Liyong naik darah. Liyong berjingkrak semakin gusar seperti kebakaran jenggot, semprotnya, hektometer, kau terlalu pandang rendah pihak Yeu Bing Mohe kami, paling tidak kau harus menerima hajaran yang setimpal. Lalu dari dalam bajunya dikeluarkan sebuah bumbung sepanjang lima senti terus diayun dan dilempar keluar gua. Dari samping lihang buru-buru berseru dan menjegah, engkau jangan semelarangan kau lepaskan pertanda gawat perintah berapi itu. Tapi sudah terlambat karena bumbung di tangan lilyong itu sudah meluncur keluar gua dengan mengeluarkan suitan panjang lalu terdengarlah ledakan keras di tengah udara. Kembang api berpencar dan berteman di angkasa, dari satu menjadi dua dan dari dua berkembang menjadi empat. Begitulah seterusnya semakin bertambah banyak, sebentar saja seluruh keadaan alam sekeliling Yeu Bing Mohek dari luar dan belakang menjadi terang-benderang dengan taburan percikan api yang menyolok mata. Keruan lihang menjadi gugup, teriaknya ketakutan, celaka. Engkau, bila Syah melihat pertandumu itu bukankah akan menambah kekhawatirannya. Tanda petik. Sebaliknya lilyong menuding giyok lyong dengan marah, tangkap dan ringkus dia dulu, bicara belakang. Kukira tidak begitu gampang seiring dengan ejekannya ini giyok lyong melejir cepat sekali terus menerjang keluar gua. Lari kemana kau angi masu lilyong berdiri tegak di tengah jalan, di mana kedua tangannya bergetar, tetus didorong dengan sebuah jurus hantaman yang kuat sekali untuk merintangi lungcuran tubuh giyok lyong. Berubah dingin air muka giyok lyong, dilihatnya di luar sana di ambang pintu semar-samar berjajar 18 orang aneh seragam hitam rambut panjang, meti mereka memancarkan kilat tajam dengan sikap berang mereka bersiaga siap tempur. Dilihat gelagat ini, agaknya untuk menerjang keluar gua bukan pekerjaan gampang, paling tidak harus mengeluarkan banyak tenaga dan menguras keringat. Dengan tawah dingin ia berpaling ke arah lyong serta katanya nona inikah tujuanmu memancingku kemari, terlalu. Titik. Merah padam selembar muka lyong sampai ke kupingnya, epat ia membela diri, ini. Dik jangan turut campur, akan kulihat kera bagaimana ia hendak lolos keluar dari Yeu Bing Mohek. Baik akan kubuat matamu terbuka di mana bayangan putih menerjang tiba kuntum mega putih juga lantas menubruk datang. Bocah keparat, sudah terkepung juga masih berani bertingkah tanpa gentar sedikit pun lilyong juga menerjang maju, terjadilah pertempuran dasyat di dalam sarang gua pihak Yeu Bing. Hakikatnya Yeu Bing Mohek belum lama berdiri, namun ilmu pelajaran mereka mempunyai kehebatannya sendiri, jauh berbeda dengan aliran pelajaran silat kaum persilatan umumnya. Demikianlah akan lilyong si iblis merah ini adalah putra tunggal ketua mereka, sudah tentu pelajaran silatnya sudah mendapat didikan langsung dan lihai luar biasa, merupakan salah seorang tokoh paling diandalkan dari pihak Yeu Bing Mohek. Kera permainan silatnya memang sangat menakjubkan gerak-geriknya lincah dan tipu-tipunya sulit diduga dan banyak perubahannya lagi, terutama luakangnya yang aneh dan sulit dijajaki. Maka untuk sementara waktu kedua belah pihak berlaku sangat hati-hati untuk menyelami ilmu masing-masing. Mega putih dan bayang merah saling bergumur dan beterbangan di dalam gua besar itu, angin menderu kencang. Giyok leong sebelumnya tak menduga bahwa angin mausu lilyong ini membekal luakang yang begitu aneh dan lihai, sebaliknya lilyong sendiri juga tidak menyangka bahwa Giyok leong ternyata sudah sempurna dalam latihan kepandaian silatnya. Maka sesaat bayangan mereka berkelebat cepat, tak dapat lagi dibedakan apakah itu kepalan tangan silau tendangan kaki yang terang angin keras menderu sehingga sulit dibedakan jurus-jurus apa yang telah mereka lancarkan. Dalam pada itu 18 tongcu ditambah para rasul berseragam abu-abu itu tengah bergerombol di ambang gua dan menonton dengan kesima sehingga jalan keluar menjadi buntu, meskipun mereka tak berani masuk untuk bantu mengeroyok, tapi jauh di ambang pintu itu mereka berteriak-teriak dan bersorak memberi dorongan semangat. Adalah angin mo lilyong yang menjadi serba salah, karena kedua pemuda yang tengah bertempur ini masing-masing setaraf kepandaiannya, siapapun takkan mau mengalah, sehingga sulit untuk dirinya menyelak di tengah, apalagi mencegah dengan seruan kata-kata saja. Sementara suara pertempuran di atas simhangge sana juga samar-samar berkumandang terbawa angin. Li Hang menjadi semakin gelisah, teriaknya keras, engkau berhenti dulu, ayah. Dengan keras lilyong dorong sebuah pukulan seraya membentak, ringkus dulu bocah ini. Giyok liong sendiri juga tengah mengkhawatirkan keselamatan suhunya, karena terjangan dan halangan lilyong ini hatinya semakin gopoh, melihat orang memukul dengan kekuatan penuh segera ia gerakan kedua tangannya sambil mendatar terus di surung maju memapak ke depan, mulutnya juga menghardik lantang, minggir. Hantamannya dilandasi delapan bagian luwekang giyok liong, maka terjadilah kuntum mega putih berkembang menggulung maju mengeluarkan desis suara keras laksana angin badai seperti gugur gunung dasyatnya menerpa ke depan. Meskipun luwekang lilyong aneh tapi latihannya masih terpaut jauh sekali, seketika ia rasakan dada seperti dipukul godam, darah bergolak menyesakan nafas, berdiri juga tidak kuat lagi, diam-diam mengeluh di hati, CAK. Seiring dengan bentakan tadi badan giyok liong juga sudah melambung meluncur ke depan. Kontan badan lilyong terpental jauh melayang-layang seperti layangan putus terus meluncur keluar gua di depan sana. Kokoh, lihang berteriak dengan-dengan panik, tubuhnya melompat sekuatnya meluncur mengejar, apa boleh buat jarak terlalu jauh, teraling oleh giyok liong lagi, maka tak mungkin ia dapat meranggah tubuh engkohnya itu. Sementara itu, para tongcu serta beberapa puluh rasul pakaian abu-abu semua turun meloncat tinggi memapak maju hendak menyambut badan lilyong yang terbang pesat itu. Tak taunya luncuran daya badan lilyong adalah sedemikian cepat dan keras karena dipukul dengan seluruh kekuatan tenaga giyok liong sehingga seperti lebih cepat dari anak panah, apalagi kejadian terjadi begitu mendadak sehingga siapapun telah menangkap tempat kosong. Terpaksa semua mat mendolong memandangi bayangan merah terbang keluar gua didorong angin kencang terus meluncur keluar gua dan jatuh ke dalam lembah yang tidak kelihatan dasarnya sudah pasti dengan jatuh ke dalam jurang sana badannya tentu hancur lebur. Tepat pada saat itu, dari puncak bukit Lereng Chi, IG.2N Ise, UAI bayangan kuning besar melambai-lambai seperti seekor burung garuda besar tengah menukik turun daagan cepat sekali sambil bersuit panjang, teriaknya, anak liong. Terdengar suaranya begitu gelisah dan gugup, maka daya luncuran tubuhnya juga semakin kencang menukik turun. Tepat pada saat semua orang mengelak dan tak mampu memberi pertolongan lagi, bayangan kuning itu laksana bintang jatuh melesat lewat di depan pintu gua begitu cepat sampai pandangan semua orang terasa kabur. Kalau dikata lambat, kejadian adalah begitu cepat, terlihat bayangan kuning itu menjejakan kedua kakinya dan saling silang, tangannya terus diulur meraih ke bawah seraya membentak, naik. Tepat sekali tangannya kena menyengkeram baju liong serta menahan daya luncuran tubuhnya yang meluncur jatuh. Akan tetapi karena dia sendiri juga meluncur turun dari atas laksana mengejar setan maka untuk sesaat sukar untuk menahan daya luncuran jatuhnya, maka badan mereka berdua tetap melayani ke bawah. Ayah pekik angi mo lilihang kegirangan dan waswas. Bayangan kuning yang menangkap tubuh liliong dan ikut memang jatuh itu, mendadak bersuit keras dan panjang, begitu nyaring lengking suitan ini sampai bergema dan kumandang di seluruh alam pegunungan yang luas dan terbuka ini. Di saat ia memperdengarkan suitan panjangnya inilah terlihat ia menekuk pinggang di tengah udara menggunakan daya tengkiyoki hang sehingga daya luncuran ke bawahnya kena dihambat dan menjadi lamban, begitu ia membalik badan kedua tangannya terus angkat liliong tinggi di atas kepalanya, dengan begitu bukan saja badan mereka yang melayang kena terhambat, disusul dengan ilmu memanjat tangga langit dikembangkan lalu dirubah pula dengan jurus pingte cenghun, awan berkembang di tanah datar, laksana. Sebuah meteor seperti permainan kembang api yang meluncur di tengah udara terus melesat naik ke atas. Delapan belas tongcu serta para rasul dan anak buah lainnya seketika bersorak-sorai suaranya gegap gempita. Giyokliong sendiri juga kagum dan memuji dalam hati akan kehebatan lewekang siorang tua berpakaian kuning yang mempunyai ilmu tunggal tiada taranya. Ayah Dengan riang lihang memburu maju ke pinggir jurang dan berteriak ke arah laki-laki berbaju kuning itu. Baru sekarang jelas bagi Giyokliong bahwa laki-laki baja kuning ini bukan lain adalah Yeu Bing Hek Chu Li Pek Yang. Saat itu adalah kesempatan paling baik untuk tinggal pergi saja, sebab perhatian semua orang tengah tertuju pada diri Li Pek Yang, tapi dia tak mungkin pergi sebab dia harus segera tahu apakah benar gurunya sudah datang mewakili dirinya menerpati janji itu. Dan yang lebih penting lagi bagaimana akhir dari adu kepandaian di atas ngarai angin itu? Yeu Bing Hek Chu Li Pek, yang ternyata adalah seorang laki-laki bertubuh kekar dan tinggi besar, wajahnya dihiasi jambang bau lebat, mukanya warna merah seperti kepiting direbus, dengan gerakan biausi sinhoat ringan sekali ia kempit tubuh Li Liyong masuk ke dalam gua. Begitu menginjak tanah pandangan matanya lantas tertuju ke arah Giyokliong berpaling ia tanya pada putrinya, anak Hang, siapa dia? Delapan belas tongcu sering tak mendahului menjura serta menjawab berbereng, dia inilah kimpit janhun Giyokliong. Oh tak tertahan Li Pek, yang berseru kejut, melihat muka ayahnya mengunjuk rasa kaget dan heran, khawatir ayahnya. Segera turun tangan, cepat-cepat Li Hang memburu maju di hadapannya serta serunya pelan, ia tanda seru. Pandangan Yeu Bing Hek Chu Li Pek, yang terpancar tajam dingin, sambil masih menenteng tubuh Li Liyong ia bertanya dengan nada berat, yang memukul terbang anak Liyong jadi kau ini? Tidak salah, memang aku yang rendah adanya aku yang rendah? Begitu tak kabur kau sehingga membahasakan diri wampu saja tidak sedih sombong benar. Aku datang untuk menepati janji, kawan atau lawan toh belum jelas. Kawan atau lawan belum jelas ulang Yeu Bing Hek Chu Li Pek yang menarik muka tiba-tiba suaranya menjadi bengis, sudah terang belum tahu kawan atau lawan, kenapa lantas turun tangan melukai orang sambil berkata ia serahkan tubuh Li Liyong kepada salah seorang tongcu di belakangnya, kakinya terus melangkah tindak demi tindak ke arah Giyok Liyong. Berubah pucat wajah Li Hang, teriaknya, Tanda petik Jangan turut campur Yeu Bing Hek Chu Li Pek yang memicinkan mat menatap Giyok Liyong, jarak mereka tidak lebih tujuh kaki, sekali ulur tangan saja cukup meranggey. Delapan belas tongcu berdiri tegang dan bersiaga, bernapas pun mereka tahan pelan-pelan. Sedikitpun Giyok Liyong tidak merasa gentar, diam-diam ia kerahkan Jilo, katanya Lantang, Haha, kejadian ini jangankah salahkan aku yang rendah. Lalu salahkan siapa? Anak masmu itu yang turun tangan dulu. Kau berani menyelundup ke sarang kita lalu harus salahkan siapa? Aku datang untuk menepati janji. Kenapa tidak langsung ke Im Hang G sebaliknya kau menerjang dan memikin onar di sini? Tanda petik Ini pandangan Giyok Liyong beralih ke arah Ang Imoli. Lihang-lihang, tahu Giyok Liyong tidak enak buka mulut secara terang-terangan, maka lekas-lekas ia tampil ke depan serta katanya, Yah ini akulah yang membawanya. Kemari, jangankah salahkan dia? Giyok Liyong bergelak tawa, dengan menyeringai ejek dia pandang Yeu Bing Hekcu. Tak diduga, Yeu Bing Hekcu lipek yang menyentak dengan suara rendah berat, anak hang jangan banyak mulut. Lihang menyambung lagi, memang benar akulah yang membawa dia kemari, ayah. Huh, Yeu Bing Hekcu mendengu selalu katanya, kau kira dia sengaja datang untuk menepati janji? Hakikatnya dia mengundang seorang tokoh kosin lain menantilohu di puncak Imhang Gai, ini terang sengaja hendak membokong ayahmu, tapi mana dapat mengelabdomi aku. Giyok Liyong menjadi kaget, tanyanya, tokoh kosin. Siapa? Tanda tanya. Tujipang Giyok. Oh, beliau adalah guruku. Ya, guru dan murid berintrik mengatur tipu muslihat ini. Lebih kenyataan belangnya. Tanpa menjawab atau hiraukan tuduhan orang sepasang Maitu Giyok Liyong jelilatan mengawasi tubuh lipek yang dari kepala ke kaki, lalu dari kaki ke kepala lagi, semua diperiksa dengan seksama dan cermat. Lihat apa sentak Yeu Bing Hekcu lipek yang dengan kasar. Tapi sepasang Maitu Giyok Liyong masih tetap tidak berkibar dari pandangan tubuhnya. Dari tubuh Yeu Bing Hekcu lipek, yang ini ia hendak melihat dan mengetahui keadaan perjanjian yang sudah terjadi di atas Imhom Gai tadi, apakah sudah bergebrak? Bagaimana keadaan pertempuran tadi? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Sekian lama ia mengawasi, hatinya menjadi heran dan curiga sebagai dari tubuh lipek yang sedikit punit tidak menemukan tanda-tanda yang diharapkan. Pakainya tetap rapi, rambutnya juga tidak awut-awutan terang bahwa sebelum ini dia tidak atau belum mengadakan pertempuran. Apa mungkin tidak terjadi adu tanding kepandayan di atas Imhom Gai sana? Hati berpikir, tanpa merasa mulutnya berkata, kau sudah bergebrak dengan guru belum? Tanpa ragu-ragu lipek yang bersuara keras, sudah lama ku dengar nama Tujipang Giyok sebagai salah seorang ILWS Ucun yang diagungkan, ternyata kepandainya juga hanya begitu saja. Hahaha. Gelaktawanya ini membuat hati Giyok Liyong mencelos, hatinya terasa menjadi ciut, sebab gelaktawanya itu menunjukkan rasa puas dan bangganya akan kemenangannya. Giyok Liyong bertanya lebih keras, sudah saling gebrak lohu sudah mengukur kepandayan gurumu tidak perlu. Ditanyakan lagi terang bahwa Ye Ubing Hek Culi Pek, yang T.S. menang. Giyok Liyong tak kuat menahan perasaan hatinya, maju setapak ia bertanya tak sabaran, guruku titik dia tidak berani mengatakan kalah. Gurumu jaga hanya sebegitu saja Bu Yung, coba ketuk hatimu dan tanyakan apakah kau bisa lebih kuat dari gurumu sendiri. Aku titik. Kau bagaimana aku tidak percaya tidak percaya ya. Aku punya sebuah bukti, belum habis ucapannya Ye Ubing Keculi Pek, yang tahu-tahu berkelebat tiba di ambang pintu gua, setelah menggapai kepada Giyok Liyong ia menunjuk puncak lereng serta katanya, ikut aku ke puncak Imhang Gai lihatlah sendiri kemampuan gurumu. Perasaan dingin menjalari seluruh tubuh Giyok Liyong, sungguh kejamnya bukan main, pikirnya, apakah mungkin guru ia tak berani membayangkan keadaan sebenarnya di atas puncak lereng sana, apakah mayat yang sudah tercerai berai. Giyok Liyong melompat gesit sekali di mana bayangan putih berkelebat, terdengar ia berserunya nyaring. Silakan datang belakang tapi Giyok Liyong sudah mendahui-ui menginjak kaki di ambang gua terus mementang kedua lengan tangan. Keruan sepak terjang Giyok Liyong ini membuat lipek, yang tertegun sejenak sampai mengeluarkan suara tertahan. Sungguh di luar dugaannya bahwa pemuda ini bisa bergerak begitu lincah dan sempurna betul, kecepatan gerak tubuhnya melebih orang persilatan umumnya, tanpa merasa dari. Kekagumannya ini berapa kali ia pandang Giyok Liyong dengan seksama. Giyok Liyong berkata wajar, Hek cuma afada masalah apa. Tanda tanya. Kita bicara lagi setelah sampai di atas. Habis ucapannya tubuh lipek yang lantas melesat tinggi. Di mana ia menggentakan kedua lengannya, jubah bajunya yang kuning gondrong itu melambai-lambai seperti dua sayap burung besar terus melembung tinggi menjulang ke tengah angkasa melesat ke arah lereng curam dan terjal di depan sana. Lereng bukit dari batu gunung adalah sedemikian licirin seperti kaca, rumput tidak tumbuh, tiada tempat berpinjak untuk meletakkan tenaga, jangan untuk berpijak bagi manusia sampai burung juga tidak kuasa menotok di atas lereng terjal itu. Tapi begitu lipek yang mementang kedua lengannya di tengah udara menekuk pinggang, tangan dan kaki diulur berkembang lempeng, dengan jurusan gaya hem yatulim langsung tubuhnya menempel di atas batu terjal di atas lereng itu, sedikit tangan menekan dan menarik ke atas berbareng kedua kakinya sedikit menutul. Mulutnya juga lantas menggembor keras, kontan badan besarnya melenting lebih cepat lagi ke tengah udara seperti bintang mengejar rembu ion. Di saat tubuhnya melenting seperti anak panah meluncur ini tubuhnya lantas terjajar lempeng, daya luncurannya menjadi semakin keras menegang ke aras, lima tombak dicapainya dengan mudah, Begitulah beruntun dua kali ia menggunakan kera yang sama kaki dan tangan bekerja sama badannya terus mumbul ke atas. Kalau dituturkan memang gampang, tapi bagi yang melakukan adalah memeras keringat dan untuk yang menonton merasa giris dan merinding, sebab sangat sulit. Dapat melakukan pertunjukan macam begitu, karena bukan saja sangat berbahaya, kalau tidak membekali lewekang dan kepandayan yang sudah sempurna tak mungkin dapat mengembangkan kepandayan selincah itu. Akan tetapi bagi Giyok Liyong hanya sekali pandang kera gerakan permulaan lipe yang lantas ia tahu kera apa yang telah digunakan orang, dimaklumi oleh Giyok Liyong kera meminjam tenaga melentingkan tubuh dengan gaya meminjam tenaga ini lebih cepat dan cekatan kalau dibanding ilmu PKO Uken, cecak merayap. Oleh karena itu Giyok Liyong juga hendak meniru kera orang, sekali loncat ia jungkir ke belakang, punggung menempel dinding lalu dengan lenghun toh ia mulai bergerak. Tapi karena punggung yang menempel dinding maka ia tidak menggunakan kaki tangan, waktu tubuhnya melayang hampir menyentuh dinding, mendadak bokongnya di jorokan ke belakang dengan gaya seperti orang duduk umumnya, tapi meminjam gaya berduduk ini begitu pantatnya menyentuh dinding badannya lantas jumpalitan ke atas, sekali melesat 5-7 tombak tingginya untuk kedua kalinya mundur menempel dinding lagi terus dengan pantatnya meminjam tenaga melentingkan tubuhnya semakin tinggi. Kera dan gaya yang aneh dilakukan Giyok Liyong ini bukan saja bagi orang di bawah merasa aneh dan takjub, bagi Giyok Liyong sendiri juga merupakan penemuan baru sesuai mengikuti situasi dihadapinya ini, inilah kera baru yang diilami oleh kecerdikannya. Tapi bila benar-benar diukur hakikatnya gerak keluncuran tubuhnya ini jauh lebih pesat dibanding gerak tubuh lipek yang tadi. Dari atas lipek, yang melihat pertunjukan aneh ini, diam-diam hatinya gelisah dan risau, pikirnya terhitung ilmu apakah yang dikembangkan bocah ini. Hati berpikir tapi gerakannya masih tetap dilancarkan beruntun berapa kali jumpalitan dengan enteng mendaratkan kakinya di atas ngarai. Baru saja kakinya mendarat dan memutar tubuh, terdengar angin berkesyur melesat lewat di samping pundaknya, terdengar suara orang bertanya, Hekcu, dimanakah guruku? Sebetulnya Yeu Binghek Culipek, yang sangat terkejut karena Gio Kliong bisa bersamaan waktu tiba di atas bukit, tapi dasar tua-tua keladi, lahirnya tetap tenang tanpa menunjuk rasa kagum, tawar saja ia menyahut, Mari ikut aku. Angin pegunungan menghembus keras menderu di pinggir kuping, dahan-dahan pohon bergoy yang melambai turun naik angin ini terasa dingin membekukan badan manusia sedemikian tinggi puncak ini menjulang naik ke awan, waktu pandang ke bawah, gunung gemunung tiada batas ujung pangkalnya beriring dan berjajar sambung-menyambung, memang kenyataan hanya puncak dirinya berpijak inilah yang paling tinggi dibanding sekitarnya. Sekali lompat LLB, yang melesat di tengah-tengah Im Hang Gai, katanya sambil menunjuk sebuah batu gunung besar, nah, inilah tanda peninggalan lue kanggurumu. Lekas-lekas Gio Kliong memburu maju terus memeriksa batu besar itu. Batu gunung ini begitu besar laksana sebuah rumah, samar-samar terlibat ada bekas telapak tangan manusia, bekas telapak tangan ini melesat masuk sedalam 3 senti. Gio Kliong kurang paham, tanyanya, lue kangguruku. Tanda petik. Coba kau lihat muka sebelah sana, kata Lipek, yang tawar, hilang suaranya tubuhnya sudah melambung tinggi melampaui batu gunung besar itu meluncur kebalik sana. Gesit sekali Gio Kliong juga sudah tiba di sebelah sana, menurut arahnya ia memandang. Ternyata muka sebelah sini di atas batu gunung itu ada pula bekas telapak tangan, sepasang telapak tangan ini juga melesat sedalam 3 senti. Ini Gio Kliong membelalakan mata, ia bertanya dengan tidak mengerti. Inilah bekas telapak tangan gurumu dan Hekcu waktu mengadu lue kang, bagaimana? Kau masih belum paham mengadu keras telapak tangan? Gio Kliong menggeleng kepala, otaknya menjadi tumpul tak tahu apa yang telah terjadi. Bu Yung, baiklah ku terangkan. Gurumu berdiri di sebelah sana, aku berdiri di sini, kedua belah pihak bersama mengerahkan tenaga mendorong batu ini untuk mengadu lue kang. Sudah paham belum? Oh, baru sekarang Gio Kliong mengerti, menunjuk bekas telapak tangan di atas batu itu ia berkata, suhu 3 uang, sama kuatia daya lebih hunggul saw asor. Siapa tahu lipek, yang membentak asaran, siapa bilang tidak terbedakan kalah menang. Dilihat dari bekas telapak tangan ini, terang gurumu masih kalah seurat dibanding aku. Omong kosong belaka. Ada bukti dapat kau lihat? Lihat ini kata lipek, jaok sambil menunjuk ke bawah kakinya, sambutnya lagi, nah, di sini masih ada buktinya. Waktu Gio Kliong memandang ke bawah benar juga di atas batu gunung kasar yang penuh lumut itu kelihatan ada sepasang bekas kaki, melesak dalam 5 senti, tapak itu sangat rapi dan persis sekali seperti diukir dan di tanah. Belum sempat Gio Kliong membuka surah lipek, yang sudah berkata lagi lebih keras, inilah bekas tapak kaki lohu lalu kedua kakinya dimasukkan ke dalam tapak kaki di atas batu itu, benar juga persis benar tanpa kelihatan lubang-lubang sisanya. Maka dengan penuh kemenangan ia berkata lagi, mari kita lihat punya gurumu. Gio Kliong melompat lebih dulu ke balik batu sebelah sana, begitu ia melihat bekas tekas di atas tanah seketika ia berdiri melongo. Ternyata di atas batu gunung yang sana bekas telapak kaki di sini jauh berbeda, bukan saja melesak sedalam 7 senti malah bekas tapak kaki ini meleset mundur 4 inci, terang kalau berdirinya tidak kuat dan kesunit mundur serta bertahan mati-matian. Gio Kliong menggeleng kepala, otaknya menjadi tumpul tak tahu apa yang telah terjadi. Dari samping dengan pandangan hina, lipek yang mengejek dingin, sekarang sudah paham belum? Kenyataan membuktikan mulut Gio Kliong terkancing tak kuasa buka suara lagi, akhirnya ia bertanya ragu-ragu, guruku? Dia, lipek yang tertawa hambar dengan puas, katanya, dia sudah mengadakan suatu perjanjian denganku. Janji-janji api? Dia tidak turut campur urusanku dengan pihak golongan dan aliran Iain. Sebaliknya aku tidak menguarnya berita kekalahannya hari ini kepada dunia persilayan, supaya tidak merusak nama baik ILWS Ucun selama 200an tahun. Benar begitu? Sebagai seorang ketua mungkinkah aku berbohong? Gio Kliong menjadi bungkam seribu basah matanya memandang ke tempat yang jauh di sana, otaknya tengah berpikir dan menerawang tindakan apa yang harus dilaksanakan sekarang. Hahaha. Heheheheh saking puas dan bangga lipek yang memperdengarkan gelaktawanya yang melengking tinggi. Gio Kliong merasa kalau membiarkan saja IU Bing Mohek terus berkembang dan menjadi besar, pigak yang menderita dan jadi sasaran utama pasti delapan aliran besar, sedang golongan pang atau P dalam kalangan kangowu juga takkan luput dari agresi pihak IU Bing Mohek. Hektometer, kalau ini dibiarkan berkembang biak, pasti terjadilah pembantaian manusia besar-besaran, dunia persilatan pasti geger dan dan tiada satu haripun yang aman sentosa. Karena pikirannya ini akhirnya Gio Kliong mengempos semangat, dengan sabar ia berkata, Hekcu, apakah perjanjianmu ini tidak mungkin dirubah lagi? Tentu, kecuali gurumu sudah tidak hiraukan lagi nama baiknya selama 200 tahun itu, ditambah dosa sebagai manusia kerdil rendah yang mengingkari janji, kalau tidak, lohu pasti melaksanakan apa saja yang pernah kukatakan. Hahaha Gio Kliong menengadah bergelak terloroh. Yoroh dengan kecut, tak tahu dia bagaimana perasaan tawanya itu, yang terang cukup membuat pendengarnya merinding. Ye Uing Hekcu sendiri juga terlongong di tempatnya, tak tahu apa maksud tawa orang, sekian lama ia menjublek tak bersuara. Gio Kliong menarik tawanya lala berkata lantang, Hekcu, sayang sekali perhitunganmu yang cukup menguntungkan kau itu bakal gagal total. Hahaha Hanna, gagal total. Ya, sebab perjanjian itu tidak berlaku, tidak berlaku. Ya tidak berguna sama sekali. Kau berani melanggar perjanjian yang diadakan perguruanmu. Penjanjian di atas Im Hanggei sini adalah aku yang menjanjikan, kalau orang lain yang mewakili seharusnya kau boleh tidak usah melayani dia. Part apa yang dikatakan wakil itu tanpa mandat lagi, sudah tentu tak boleh masuk hitungan. Pembual besar. Di mana aku membual, bukankah Hekcu sendiri yang mengundang aku? Ini. Tanda petik. Dan lagi, pertandingan guruku dan kau, itu hakikatnya kurang pada tempatnya. Bagaimana maksud katamu ini? Ketahuilah betul pas sempurna kepandayan guruku, boleh dikata sudah hampir mencapai menjadi dewa, mana dia tega menduga tenaga kasar dengan kau, terang dia mengalah untuk memberi muka kepada kau. Dan bagimu kau anggap mendapat angin dan dapat mengalahkan beliau. Sampai sekarang kau masih dikelabui oleh pikiran sempitmu. Malah, mentang-mentang mengadakan ikatan janji demi keuntungan sendiri. Huh, benar-benar tidak tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi, hahaha. Sementara kata-kata Gio Kling ini diucapkan dengan takabur seolah-olah di sampingnya tidak ada orang lain terang ia tidak memandang sebelah matu Yewing Hek Chulipek yang, terutama tawa dinginnya yang bernada mengecek ini lebih tajam dari senjata mengetuk sanubarinya, keruan lipek yang menjadi berang bentaknya, buyung tutup mulutmu tiba-tiba ia melompat ke atas batu besar itu serta hardiknya lagi, apakah kau berani tanggung resiko membatalkan perjanjian perguruanmu? Acuh tak acuh Gio Kling menjawab perjanjian perguruan aku tidak menolak dan tidak berani membangkang. Itulah baik tapi nanti dulu. Apalagi yang perlu diperbincangkan janjiku sendiri aku harus menepatinya janjimu. Bukankah kau perintah kantong cumu menjanjikan aku datang kemari? Berengsek? Apa yang kau maksudkan berengsek? Gurumu sudah mewakili kau menapati janji itu, bukan janji di kalangan kangung kecuali orang yang itu sendiri. Sudah meninggal seharusnya dia sendiri yang harus hadir tepat pada waktunya, aku yang rendah masih segar bugar, bukan saja belum mati malah tepat aku datang pada waktunya, buat apa perlu orang lain mewakili aku? Bu Yung, masa kau berani tidak mengelab doi petang Gio Kling? Pertanyaan ini membuat Gio Kling mengerut kening. Karena kaum persilatan di Kangau paling mengutamakan dan menjunjung tinggi nama suci perguruan betapapun yang terjadi harus selalu setia dan bakti pada sang guru sekarang lipek yang mengemukakan pertanyaan besar ini kepada Gio Kling. Sudah tentu Gio Kling menjadi serba salah, tak mungkin ia berani mengeluarkan kata-kata yang tidak mengakui perguruannya apalagi sejak semula ia sangat hormat dan setiap pada gurunya yang berbudi. Sebab itu, sesaat ia terhenyak bungkam tak bisa bersuara. Lipek yang semakin mendapat hati, jengeknya dingin, buyung, urusan pihak kita lebih baik selanjutnya jangan kau turut campur. Gio Kling terlongong-longong menengadah memandang langit. Sudah tidak bisa berdebat lagi? Kuperintahkan segera kau keluar dari lingkungan Yeu Bing Mohek. Baik titik kau titik. Tanda petik. Dengan lesu dan rasa saya Gio Kling sudah siap hendak tinggal pergi, mendadak hatinya tergerak, otaknya memperoleh sebuah hilam segera kakinya lantas merandek, dengan berani ia pandang Yeu Bing Mohek cu serta katanya, kali ini adalah kau yang mengundang aku. Apakah boleh aku berbalik menantangmu? Tanpa ragu-ragu Yeu Bing, Hek cu menjawab, sudah tentu boleh. Berubah girang airmu Kageo Kling, serunya lantang sambil berseritawa, baik, sekarang aku menantangmu. Kapan dan di tempat mana? Lohu selalu mengiringi kemauanmu. Watunya adalah sekarang dan tempatnya juga di Imhangge sini. Lipek yang tidak mengira akan ucapan Gio Kling ini, sesaat ia menjadi tercengang, katanya tergagap, se-titik sekarang. Semangat Gio Kling menyala-nyala, hatinya girang bukan main, laksana pohon cemara yang menghadapi gelombang hujan bayu berdiri tegak ia berseru keras, bagaimana? Tidak relu? Atau tidak berani? Yeu Bing Hek cu Lipek, yang menjadi naik pitam, semprotnya gusar, bocah keparat yang kurang ajar, sebutkan care pertandingan? Keadaan Gio Kling terbalik dari tamu menjadi tuan rumah, dengan penuh semangat ia tertawa dingin, mengadu Iwakang, caranya terserah pada kau orang tua untuk menentukan menang dan asor, tapi aku perlu mengemukakan suatu permintaan. Apa itu? Hapus janji antara guruku, dengan kau ini. Kau memang sengaja hendak ikut campur dalam urusan lohu. Di kalangan Kango Wapaling mengutamakan kebajikan dan keperwiraan baru memperbincangkan untung ruginya, membunuh atau mencelakai jiwa orang memang tidak seharusnya. Apa kau punya pegangan pasti bisa menang dari lohu? Sudah tentu aku yang rendah pasrah pada takdir kiranya kau pintar juga. Kau sendiri juga harus pintar melihat gelagat. Lihat serangan Yeu Bing Hek Culipek yang melancarkan serangan dasyat saking gusarnya karena diolok-olok. Perbawa kekuatan pukulannya ini laksana guntur menggelegar dan kilat menyambar, apalagi dilancarkan secara tiba-tiba sebelum lawan bersiaga, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat serangan ini. Gio Kliong menjadi terkejut tersipu-sipu ia meloncat tinggi hingga di atas sebuah basu besar, teriaknya, hei, men sergap dan membokong. Lipet, yang sudah dibakar oleh kemarahan, mana ia perdulikan segala cemohan dan ejekan Gio Kliong, sambil membalikan badan sebelah tangannya membalik menepuk ke belakang, inilah untuk kedua kalinya ia turun tangan, kekuatannya lebih dasyat lagi dari serangan pertama tadi, yang diarah adalah perut Gio Kliong. Terpaksa Gio Kliong harus mengelit lagi, badannya melejit tinggi lima tombak untuk menghindar belang pecahan batu berterbangan melesat kemana-mana. Dua kali pukulannya mengenai tempat kosong membuat lipek, yang tambah murka sambil mengerling dan berkauk-kauk ia lancarkan serangannya lebih bencar. Melihat keadaan lawan, Gio Kliong semakin gerang dalam hati pikirnya bagi tokoh kosan paling pantang mengumbar hawa amarah hatinya dalam pertempuran, masa dia tidak tahu akan hal ini, tapi peduli amat, paling benarku pancing supaya dia lebih berang dan marah seperti kebakaran jenggot, baru yang terakhir nanti menundukannya. Dengan bekal niatnya ini, wajahnya semakin mengunjuk rasa puas dan gagah-gagahan sambil berloncatan ia terkakak keras serunya, silakan kau boyong keluar semua kemampuanmu, 300 jurus atau dalam geberak 500. Jurus kalau bisa menyentuh bajuku, anggap saja pertempuran sekarang ini aku kalah, kalau tidak hehehe, hehehe, hihi, hahaha. Benar juga tantangannya ini membuat lipek yang semakin murka mencak-mencak seperti keramakan terasi, mulutnya masih mengerung beringas sepasang matanya menyalah gosar berapi-api napasnya juga mulai memburu seperti dengur sapi. Di mana setiap pukulannya menyambar pasti menderu angin kencang yang menggetarkan bumi. Hakikatnya kepandayan Ginkang Gio Kliong sudah sempurna, berkelit dari berbagai serangan tokoh silat utama masih berlebihan malah kadang-kadang bisa balas menyerang dan menggoda, sekarang selalu menkelit dan menghindar senaknya tanpa takut-takut dengan sikap tetap wajar maju mundur, kakinya bergerak bebas senaknya. Justru karena gerak geriknya yang wajar dan tidak takut serta menggoda inilah semakin membakar dada lipek yang terdengarlah suara belang, belung di mana angin pukul yang menyambar lewat, batu gunung atau pohon menjadi pecah dan tembang, rumput dan dedaunan serta debu beterbangan menari-nari di tengah udara. Beruntun terdengar suara kesiur angin dari lambayan baju orang, tahu-tahu di atas puncak lereng sudah bertambah peluhan bayangan orang. Ang Imolilihang yang terlebih dulu mendarakan kakinya di puncak lereng terjal ini, di belakangnya 18 tongcu serta berpuluh rasul jubah abu-abu semua sudah meluruk tiba di Imhangke ini. Melihat anak buahnya semua meluruk datang bertambah murka lipek yang sebagai ketua dari suatu aliran yang disegani mana boleh di bawah tontonan anak buahnya mengunjukkan kelemahan dirinya. Akan tetapi, apa boleh buat Giyokliung selalu menkelit dan berloncatan menghindar seperti burung gereja tangkasnya, laksana burung terbang gesitnya, mulutnya tak henti-hentinya berkakakan, bergerak bebas dan seluluk timbul di antara samberan angin pukulan dan di antara pohon dan batu-batu gunung. Betapapun dasyat dan hebat angin pukulan yang dilancarkan oleh lipek yang jangan harap bisa menyentuh ujung bajunya saja, apalagi gerak-gerik Giyokliung begitu cepat dan sebat hebat sekali, jangan toh menyentak bisa mendesak dekat satu kaki saja payah sekali. Sudah tentu bukan kepalang sengit dan gemas tipek yang, demikian juga 18 Tong Chu juga ikut dongkol dan gusar, tiba-tiba serentak mereka bergerak berpencar keempat penjuru 18, Tong Chu berpencar mengepung rapat segala jurusan Imhangke ini. Kedua Matu Ang Imoli Li Hang memancarkan rasa heran dan kejut, keadaannya memang serba susah. Teringat akan hubungan asmara dirinya dengan Giyokliung, apalagi pujaan yang selalu diserang F, TN Game Slim, sekarang mana mungkin dia diam saja melihatnya hancur lebur di atas Imhangke karena keroyokan sedemikian banyak tokoh silat kelas wahid. Begitu melihat 18 Tong Chu bergerak mengepung dirinya, tanpa merasa Giyokliung menjadi asaran, seiring dengan hardikan keras dari muiutnya, mendadak ia rogoh keluar potlot mas dan seruling samber nyawa. Dengan menarikan potlot mas di tangan kanan dan seruling samber nyawa di tangan kiri Giyokliung menggembor keras, ada berapa banyak kurcaci Yeu Bing Mohek yang tidak takut mati, silahkan maju bersama. Ha! Seruling samber nyawa. Kim Pit Jan Hun 18 Tong Chu berbareng berteriak kejut, sereng serempak mereka juga miolos keluar 18 macam senjata masing-masing. Tapi mereka maklum bahwa seruling samber nyawa merupakan senjata kuno yang sakti mandraguna, kekuatan dan kesaktiannya tidak boleh dibuat main-main. Maka siapapun tiada yang berani berlaku ceroboh mendahului bergerak menyerang. Semua hanya bergerak dan mengetung di luar kalangan pertempuran sambil berteriak-teriak pula. Terlihat lipek yang rada tertegun, maka di lain saat ia juga merogoh ke pinggangnya mengeluarkan sepasang gadanya. Perang gada iblis di tangan kirinya diketukan bersama memercikan kembang api, teriaknya beringas, bocah keparat, kau memancing kemarahan lohu, jangan harap hari ini kau bisa meninggalkan Im Hang Pei, kecuali kau tinggalkan Jan Hun Ti, kalau tidak silakan jiwa saja yang serahkan kepada kami. Dengan membekal senjata pusaka di tangan Giyok Leong lebih tembrang, serunya lantang, itu kan impianmu belaka. Selain saling cercah itu jarak mereka sudah semakin dekat mendadak kedua belah pihak bergerak bersama, lihat serangan titik. Bagus sekali bentakan geras kedua belah pihak ini laksana geledek menggelegar penuh hawa amarah. Sinar putih berkelebat cahaya kuning laksana biang lala memancar luas dan tinggi. Sebaliknya dua bayangan hitam yang besar juga bergerak gesit dan kencang sekali seperti awan mendung berkembang, tiga macam bayangan yang tidak sama tengah berkutat menimbulkan berbagai pandangan aneh yang menakjubkan, angin menderu keras mendesak mundur para pengepung di luar gelanggang, sungguh hebat. Dan dasyat sekali pertempuran kali ini jarang ketemu pertempuran yang begini sengit selagi ratusan tahun di kalangan Kangau. Tatkala itu udara mendadak menjadi mendung gelap angin menghembus semakin dingin, tak lama kemudian hujan rintik-rintik. Tapi pertempuran sengit di tengah gelanggang tidak menjadi kenor karena hujan rintik-rintik ini, sebaliknya mereka semakin semangat karena kepala basah dan menjadi segar. Gebrak perkelahian tokoh kosan tingkat tinggi dilakukan dengan banyak mengambil resiko, begitu cepat lawan cepat dan ketangkasan, sekejap saja ratusan jurus sudah berlalu sinar kuning, cahaya putih perak serta bayangan gada, ditambah deru angin yang menghembus kencang dalam suasana hujan rintik-rintik lagi. Delapan belas tongcu semua berdiri menjublek kedinginan basah kuyup seperti ayam kecimpelung ke aja. Mereka berdiri tegang dan bersiaga tak bergerak-gerak seperti pasung saja. Terlebih lagi para rasul jubah abu-abu semua menahan nafas. Adalah angimolilihang yang paling runyam keadaannya, hatinya dirundung khawatir, khawatir akan keselamatan ayahnya, juga khawatir pujaannya menemui marah bahaya. Dan yang paling menyulitkan adalah watak ayahnya yang kasar dan ketus itu mana dirinya berani maju menyelak untuk bicara, apalagi dalam keadaan pertempuran yang sengit dan tegang begini juga tidak mungkin ia minta Giyokliung menghentikan pertempuran. Pada saat itulah, di antara alam pegunungan yang luas sana berkumanding auman keras bagai guntur menggelegar, suaranya seperti kayu pecah berkelotokan, membuat semua pendengar merasa merinding dan berdiri bulu romanya, baju. Saja lengking suara ini menembus angkasa, mendadak rada lipek yang bergerak dengan tipu moin janjan, bayangan iblis berkelebat, sekuat tenaga ia sapukan kedua gadanya untuk memukul mundur Giyokliung lalu terloroh-loroh menyela, ujarnya, hahaha. Para tongcu lekas berbaris, sambut tahu terhormat serempak 18 tongcu mengiakan. Siap rapi sekali mereka bergerak gesit dan teratur terus berdiri jajar menyusup pinggir jurang, membetulkan pakaian terus menyimpan senjata masing-masing. Para rasul juga lantas berantai ramai merubung jadi satu berdiri tegak di bekakang ketua mereka, semua berdiri tegak hormat tanpa berani bersuara. Giyokliung tidak tahu apa yang bakal terjadi, sesaat ia melongo dan tertegun di tempatnya. Melihat sikap Giyokliung ini, pek yang menjengek dingin, ujarnya, tunggu sebentar, tak perlu lohu mengadu kepandayan dengan kau lagi, sebentar lagi akan datang seorang yang mencari Kim Pit Jan Hun membuat perhitungan. Tanda seru. Giyokliung semakin melongo, tanyanya tak mengerti, mencari aku siapa? Sebentar lagi kau akan tahu sendiri tapi lohu juga merasa sedikit sayang. Tanda petik. Kau merasa sayang. Ya, aku merasa sayang bagi kau. Bagaiku untus apa yang perlu disayangkan? Sayang karena seruling sakti mandraguna itu sekejap nanti bakal pindah tangan menjadi milik orang lain, Bukankah aku harus merasa sayang? Omong kosong belaka. Tanda petik. Jangan mengumbar jengkel, lohu tak perlu repot sekarang, nanti ada orang lain yang akan menggebahmu. Lihat pada akhir katanya lipek yang menuding ke tempat jauh. Jauh di bawah pegunungan sana sebuah bayangan kecil cebol telah berloncaran dengan cepat seperti kupu-kupu menari, melesat secepat terbang di puncak pohon dan batu-batu gunung secepat kilat meluncur ke arah puncak lereng terjal di sini. Dari kecepatan gerak tubuhnya dapatlah diperkirakan pendatang baru ini tentu lihai paling tidak lucekangnya tiduk lebih rendah dibanding lipek yang, malah mungkin setingkat lebih tinggi. Giyok Liyong menjadi heran maju setindak ia bertanya lagi, siapa sebetulnya siapakah dia? Belum lagi lipek, Giyarj membuka kata, dari samping ngangimu lilihang sudah menyelak, ayah, apa bukan paman ibun dalam bertanya ini sengaja sepasang matanya mengerling ke arah Giyok Liyong, malah ia monyongkan bibir mulutnya, serta memberi syarat memandang ke bawah lereng sana. Terang ia memberi bisikan kepada Giyok Liyong supaya ia lekas melarikan diri turun gunung. Walaupun Giyok Liyong tahu maksud baiknya ini, namun ia mandah tersenyum saja, katanya tawar, ibun lebun apa? Melihat sikap kurang ajar Giyok Liyong ini lipek yang menjadi senang, wajahnya cerah dan belum sempat lagi ia membuka suara, lambayan baju sudah terdengar dekat. Ibun Hoat di sini. Apa tidak kenal aku bangkotan tua ini orangnya belum kelihatan suaranya sudah kumandang dulu. Dan seiring dengan habis ucapannya, bayangannya sudah mendarat di atas puncak. Bercekat hati Giyok Liyong waktu ia pentang mata, terlihat di hadapannya kini bertambah seorang tua renta berkepala gundul bertubuh kurus kecil, cebol lagi. Begitu kurus kering tubuhnya tinggal kulit membungkuk tulang, kalau ditimbang mungkin bobot tidak bakal lebih berat dari bebek panggang yang paling gemuk. Keadaan yang aneh dan tidak menyolok matu ini, mengenakan pakaian jubah sutra tersulam indah dubrakan, saking kedodoran sampai melambai-lambai tertiup angin gunung seperti joget kera. Meski tubuhnya kurus kecil tapi suaranya keras bagai geladek, berkauk seperti bambu pecah mendingung memekakkan telinga bergema sekian lamanya. Tersipu-sipu lipek yang tampil ke depan sambil menjurah ia berkata tertawa lebar, engkau tua. Bilang datang pasti datang. Tua renta gundul ini mandah celingukan seperti orang gendeng, sahutnya tanpa ekspresi, Bagus, apa yang pernah Ibu Hoat katakan selamanya pasti dilakukan. Di sini ku nyatakan terima kasihku dulu. Ye uling hek culipek yang terhenyak, tanyanya, engkau tua. Terima kasih. Terima kasih apa dari aku? Tetap dengan sikapnya yang kaku tanpa bergerak air mukanya, si tua renta berkata, tidak bakal mengangkangi janhunti, malah setuju untuk ditinggalkan dan diserahkan kepada lohu. Sekarang kenyataan masih ditinggal di sini dan berkesempatan untuk menjadi milikku, bagaimana kebaikan ini tidak harus dinyatakan terima kasih. Kalau diganti kurcaci lain. Yang rakus dan tamak, mungkin siang-siang sudah ngacir tak ketinggalan jejaknya. Menurut nada perkataannya ini terang percaya benar bahwa seruling sam bernyawa sudah bakal menjadi miliknya, sekali raih gampang saja lantas disimpan dalam kantongnya. Hebatnya ia tidak pandang sebelah metu kepada Giyok Liyong. Gigi Giyok Liyong berkerut menahan gusar, jengeknya dengan mendengus sidung keras-keras. Pada saat itulah para tongcu dari Ye ubing mohek dengan para rasulnya ada kesempatan menjura bersama serta berseru berbareng pula selamat datang Tokyong Cujin. Bergetar perasaan Giyok Liyong, pikirnya, ternyata si tua rentak kurus kering cebol ini bukan lain adalah cukong istana beracun Ibu Hoat. Cukong istana beracun Ibu Hoat menengadah mengulapkan tangan saja serta berkata acuh-ta'acuh, kalian bebas, tak perlu banyak peradatan. Habis berkata ia terus maju ke hadapan Giyok Liyong, dengan tajam ia awasi muka dan seluruh tubuh Giyok Liyong seperti menikmati sebuah gambar elok dan indah. Harus ketahui bahwa cukong istana beracun Ibu Hoat ini merupakan orang tokoh tua yang paling beracun dan jahat dalam dunia persilatan, bukan saja kepandainya sangat lihai dan menjago sendiri tingkatannya juga tidak lebih rendah dari IWS Ucun. Apalagi beratus beribu macam obat-obatan beracun selalu digembol dalam tubuhnya. Selama dua ratusan tahun ini tiada seorang kaum persilatan yang tidak takut dan gentar menghadapi beliau. Sebab itu, Siang Siang Giyok Liyong sudah siap waspada, Jila sudah dikerahkan melindungi badan memusatkan hawa murni terus disalurkan di kedua belah lengannya, tangan kiri. Menyekal seruling sam bernyawa sedang tangan kanan melintangkan potlot mas. Pasti sudah pertempuran babak kedua antara Giyok Liyong lawan Ibu Hoat ini tentu lebih dasyat dan hebat sekali. Tapi kejadian di dunia ini kadang-kadang di luar perhitungan manusia. Setelah mendesak maju sampai di depan Giyok Liyong, jarak mereka kira-kira masih setombak lebih, mendadak ia tersentak mundur dua langkah dengan air muka penuh rasa heran dan kejut, sepasang macu bundar kecilnya itu mendelik kesima penuh di rundung pertanyaan yang tak terjawab, muiutnya terngana, sesaat ia menyubelek di tempatnya. Giyok Liyong melayangkan potlot mas serta bentaknya, apa yang hendak kau lakukan? Hahaha, mendadak Ibu Hoat menengada bergelak tawa menggila seperti kesetanan, sepasang tangan kurus kecil itu bergerak menggaruk-garuk seperti cakar ayam. Dengan tingkah lakunya di luar dugaan ini bukan saja Giyok Liyong dibuat heran, Yeu Bing Hek Culipek yang sendiri juga tercengang setian lama melongo tak tahu apa yang harus dilakukan, lama kemudian baru ia bertanya, engkau tua, apa yang kau tertawakan? Tak duga Ibu Hoat malah tertawa semakin keras, begitu geli agaknya sampai badannya bergerak membungkut-bungkuk sambil menekan perut. Giyok Liyong menjadi jengkel, sambil menyapukan seruling sambernyawa ia menghardik, apa yang kau tertawakan? Sudah gila kau, suaranya rendah berat, namun alunan irama seruling sebaliknya melengking tinggi nyaring seperti pekek bangau di tengah angkasa.